Saya harus pulang ke Indonesia buat ngurus visa ke China, visa kunjungan ke China. Terima kasih telah menonton! 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 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan Saya barusan jogrok di emper sama Simbah ya Mbak Bu Besti Seperti biasa mbahnya dileming-deleming tidak keruan Pokoknya harus diiani gitu saja Ya Allah, jangan Hari ini saya tidak masak karena masih punya jangan blenderang banyak Jadi kemarin itu Pak Bos itu makan malam di luar sama temen-temennya Terus kemudian sisa makanannya itu dibawa pulang Jadi nanti tinggal ngangetin doang Terus hari ini Pak Bos sedang Itu apa pelayon itu namanya apa? Jogging Mbak Bu Besti Joggingnya jalan-jalan loh pelayon Ya semoga gitu lah lari-lari gitu loh Mbak Bu Besti olahraga Karena hari ini tuh tidak terlalu panas Terus mataharinya itu sudah mulai sinep Jadi Pak Bos keluar buat jogging Nanti saya ngangetin sayur-sayurnya itu kalau Pak Bos sudah pulang kayak gitu Karena kalau tak angetin sekarang nanti sedang Pak Bos pulang sayurnya adem lagi Jadi Mindon Gaini nanti nganget lagi ya toh Terus kemudian saya mau cerita disini Mbak Bu Besti Jadi saya mau ngoceh kalau kalian tidak mau mendengarkan silahkan out Nggak ngalih, nggak ngalih, nggak ngalih, nggak ngalih Tidak usah maidu-maidu ya Nggak ngalih, nggak ngalih, nggak ngalih Beberapa hari belakangan ini Ya nggak beberapa hari belakangan ini sih Mbak Bu Besti Mungkin sekitar 1-2 bulanan terakhir ini Simba itu seringkali minta pulang ke kampung halamannya Ya lagu ni Wong Seng Weh Sepoh ya Mbak Bu Besti Orang yang sudah pikun Itu selalu minta pulang ke tempat kelahirannya Simba pun begitu Da Bukanku L Yang Bukanku 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 Air tempat kelahirannya Simba itu tuh di Kuangtung Cina sana ya toh Cina Selatan iya pokoknya situlah ya kata Pak Bos itu naik pesawat sekitar satu setengah jam naik pesawat dari Bandara Tawien ke sana itu sekitar satu setengah jam terus kemudian naik mobil kira-kira sekitar satu jam sampai dua jam kayak gitu kata Pak Bos seperti itu nah karena Simba itu sering sekali ngomong seperti itu terus kemudian Pak Bos bertanya kepada saya ya toh Mbak Bu Besti apakah saya sudah pernah piknik ke Cina ya jelasurung toh Pak Bos kalau saya punya duit sebanyak itu buat piknik-piknik ke Cina ya toh saya tidak perlu jadi bapu di Taiwan ya toh piknik luar negeri itu artinya suge duit kalau suge duit ngapain jadi TKW di luar negeri Pak Bos kaki jadro toh Mbak Bu Besti majikan kaki terus kemudian saya ya bilang kalau tidak pernah Pak Bos terus kemudian Pak Bos bertanya lagi apakah kamu pengen ke Cina? oh tentu saja kalau gratisan siapa sih yang tidak pengen gitu langsung saya bilang tentu saja saya pengen ke sana kayak gitu terus kemudian Pak Bos itu mencari-cari kayak informasi di internet kayak gitu loh Mbak Bu Besti tentang visa Indonesia kalau mau mencelat ke Cina kayak gitu karena kan Indonesia itu belum mengakui Taiwan jadi sebuah negara kayak gitu tuh Indonesia itu belum mengakui Taiwan kalau Taiwan itu sebuah negara itu belum makanya kita tidak punya KJRI tidak punya konsulat jenderal tidak punya kedutaan besar disini adanya cuma kantor dagang jadi kayak hubungan dagang doang nggak ada hubungan diplomatik gitu loh Mbak Bu Besti terus setelah mendapatkan informasi Pak Bos itu bilang bisanya saya dapat visa ke Cina itu saya harus balik ke Indonesia dulu Mbak Bu Besti dan kalau Pak Bos mengizinkan saya balik ke Indonesia ya repot soal Mbaknya itu tidak mau dipegang orang lain selain saya Mbaknya itu curigaan curigaan kalau ada orang asing masuk itu berarti mau nyolong mau ngerampok barang-barang beliau seperti itu Mbak Bu Besti jadi ya rote-rote susah Mbak Bu Besti kalau seumpamanya saya harus pulang ke Indonesia buat ngurus visa ke Cina visa kunjungan ke Cina karena kalau ngurus di Taiwan ya nggak bisa itu tadi terus kalau seumpamanya Pak Bos itu berangkat sendiri sama Simbah itu otomatis harus nyari orang di sana buat bantuin jaga Simbah kalau malam kalau siang kan banyak kancanya itu putu-putunya Simbah di sana putu-putu ponakan gitu loh cucu-cucu ponakan gitu ayut-buyutnya adeknya gitu kan saudara Simbah itu sudah meninggoy semua tinggal sisa satu Simbah doang jadi di sana itu cucu-cucu buyut-buyut keponakan itu kan masih ada semua kalau siang mereka bisa bantuin tapi kalau malam jadi harus cari orang buat bantuin Pak Bos kalau cari orang di sana otomatis bayarnya juga pakai iwan Cina kayak gitu dan hitungan per jamnya kayak gitu tuh saya kurang paham bagaimana terus Pak Bos juga tentu saja kesulitan nyari orang di sana dan Mbaknya belum tentu mau jadi ya seewan Mbak Bu Besti akhirnya ya walaupun Mbaknya sering ngomong kalau beliau itu pengen pulang ke kampung halamannya pengen tinggal di sana pengen meninggoy di sana ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ya itu tadi terkendala visa yang harus pulang ke Indonesia dulu untuk mengurus visa ke Cina baru saya bisa membawa Simbah untuk pulang ke kampung halamannya kayak gitu kalau enggak gitu enggak bisa jadi ya wes susah Mbak Bu Besti Daprak di pinggir jalan ini Mbak Bu Besti saya disuruh Pak Bos buat beli sparkling water ya sparkling sparkling ala angel pokoknya ya gitulah air putih yang metu untuk-untuknya itu loh Mbak Bu Besti terus ini saya njogrok dulu disini ngesis ya toh kesempatan mumpung keluar ya toh ini tadi tuh Pak Bos pas waktu jogging boyoan Mbak Bu Besti ke cetit makanya nyuruh saya buat beli sparkling water kayak gitu makanya nyuruh saya buat beli sparkling water makanya nyuruh ya makanya nyuruh saya bisa dapak atas mungkin musik Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.